Intro Shalom Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita sebelum kita disapa oleh firman Tuhan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Denungan Harian HGPP Sutoyo Resort Sutoyo Selasa 16 Februari 2021 Nasfirman Tuhan terambil dari Masmu 130 ayat 5 Firman Tuhan berkata Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Ku alungutut do jahubah Malungut do todiku Jalahu parhanalom dohatana Demikianlah bunyi firman Tuhan Topik Menantikan Tuhan Dan mengharapkan firmannya Jemaat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus Pernahkah kita menunggu sampai begitu lama atau mengantri begitu panjang untuk mengurus sesuatu bisa saja ketika dalam menunggu seperti itu kita jatuh pada sikap yang membosankan Menanti atau menunggu adalah pekerjaan paling membosankan Begitu pula ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan Tidak semua dua kita dijawab oleh Tuhan secara langsung Terkadang harus melalui proses penantian yang cukup panjang Dan tidak semua anak Tuhan yang mau bersabar menanti jawaban dari Tuhan Ada juga mereka yang menjadi putus asa dan kecewa yang akhirnya tidak dapat menikmati janji Tuhan Padahal kita tahu bahwa menunggu itu menuntut kesabaran ketekunan dan kesetiaan Saudaraku yang dikasih Tuhan Masmur ini berbicara tentang situasi yang begitu suram Namun ada pemahaman bahwa Allah masih berdaulat Bahkan ketika pemasmur pun melalui masa-masa sulit Dia saksikan bahwa Allah itu tetap berdaulat Ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan harapan dan jaminan sejati Bahwa dia akan tetap setia selama masa kegelapan itu Ini adalah masmur anjuran untuk terus menunggu Tuhan Dan menempatkan iman atau kepercayaan kita sepenuhnya kepadanya Pemasmur mengingatkan dirinya sendiri bahwa Allah telah menembus Israel di masa lalu Dan akan terus membawa penegusan dan harapan bagi orang yang mau dengan sabar Menantikan Tuhan bertindak Dan percayakan firman dan janjinya Tidak ada dosa, pencobaan, atau situasi yang mustahil Bahwa Allah tidak dapat menangani dan menawarkan harapan, cinta, dan pengampunan Dia adalah Allah yang setia Apapun yang terjadi dalam hidup kita Dan kasihnya tetap teguh dan akan tetap selamanya Saudaraku yang terkasih Mari belajar dari apa yang telah Daud lakukan ketika ia berada dalam jurang masalah Daud berseru kepada Tuhan dalam doa Mau mengoreksi diri sendiri Tetap percaya pada firman Tuhan Dan berharap serta sabar menantikan pertolongan Tuhan Kalau kita mau melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Daud Maka Tuhan pasti menolong kita Tuhan akan mengeluarkan kita dari jurang masalah kita Tuhan sanggup melakukan itu Memberi pertolongannya kepada kita Memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita Menyembuhkan kita dari sakit penyakit Mengangkat kita Dan memulihkan keadaan kita Pada waktunya Tuhan pasti menolong kita Yakinlah Jika di masa lalu Tuhan sudah menolong dan menyatakan kuasanya bagi kita Saat ini juga Tuhan pasti menolong kita Tuhan tidak pernah mengecewakan Orang yang berharap padanya Tiap janjinya pasti digenapi Hidup memang tidak pernah lepas dari masalah Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ia adalah kekuatan hidup kita Jangan mudah menyerah Bersama Tuhan Kita pasti sanggup melaluinya Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita Amin Marilah kita berdoa Ya Bapak kami mau tetap memandangmu Dan berserah penuh kepadamu Percayakan janjimu di dalam firmanmu Agar kekuatan kami muncul Dan membuat kami tetap bersemangat Dan tetap tekun menantikan engkau Ya Bapak Berkatilah yang berulang tahun hari ini Sembuhkanlah yang sakit Dan juga yang terkena virus COVID-19 Hiburkanlah yang sedih Kuatkanlah yang lemah Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Tetap bersyukur Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Terima kasih.